Untuk kelihatan untuk airnya yang di atas, ini sangat parah mas bro. Yang di bawah supaya lebih luas, karena baut yang di sini ke halang pulih mas bro yang di bagian bawah ini. Makanya juga, dan untuk bagian yang di sini juga kita kasih lemlet mas bro. Nah setelah kita isi, setelah ini kita tes untuk mobilnya. Ini kita tata dulu mas bro. Tapi payang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini, ini kendalanya untuk unit ini air aja terkurang terus. Jadi, temperatur itu sampai panas dan air aja terkurang. Jadi untuk permasalahannya untuk unit ini ada di sini mas bro. Jadi untuk water pumpnya ini bocor. Jadi kelihatan ini sampai airnya sampai ke atas. Jadi ini netas mas bro. Ini water pumpnya ini bocor. Untuk kelihatan untuk airnya yang netas. Ini sangat parah mas bro. Jadi sampai seperti ini. Dan yang tadi sempat kehabisan air untuk unitnya. Tapi tidak apa-apa. Belum sempat fatal untuk. Jadi kondisi mobil ini belum sempat sampai ngejim. Jadi sudah ketahuan. Begitu kurang air. Langsung kita cek tadi untuk bagian radiatornya. Setelah diisi, setelah didupi. Dan ternyata untuk water pumpnya ini bocor. Oke, kita buka dulu untuk water pumpnya ini mas bro. Kita lepas dulu untuk radiatornya mas bro. Jadi ini radiator kita angkat. Setelah itu kita lepas dulu untuk kipas radiatornya ini. Kita lanjut juga untuk mengangkat radiator dulu. Jadi ini masih proses melepas radiator ini. Oke, semangat terus. Ya mas bro, jadi radiator sudah kita angkat ya. Ini sudah kita buka semua. Mohon maaf. Tidak sempat untuk merekamnya untuk bagian pelepasan. Karena untuk melepasnya ini. Untuk meletakkan HPnya. Tidak ada mas bro. Jadi ini saya skip tadi untuk pelepasan radiator sama kipas radiatornya. Jadi untuk water pumpnya sudah kita buka. Seperti ini ya. Untuk membukanya kita lepas puli yang di bawah. Supaya lebih luas. Karena baut yang di sini ke halang puli mas bro yang di bagian bawah ini. Makanya puli kita lepas. Bagian atas kita lepas. Untuk bagian atas untuk cara melepas pulinya. Kita tahan yang di rodo gila atau play-ballnya kita tahan pakai obeng. Seperti itu ya. Supaya tidak mutar waktu kita mandori. Jadi ditahani pakai obeng bagian di rodo gilanya. Seperti itu. Jadi ini sudah kita buka ya. Untuk water pumpnya. Dan untuk kondisi water pumpnya seperti ini. Ini untuk kondisi water pumpnya. Ini pecah mas bro. Jadi ini kita ganti nanti ya. Jika pecah seperti ini. Alangkah baginya kita ganti. Tapi jika rekan semuanya pengen ganti disini tidak apa-apa. Tapi untuk unit ini. Saya ganti ini nanti mas bro. Masalahnya ini sudah. Sudah pecah ini mas bro ya. Jika dipasang seperti ini bisa saja mas bro. Tapi nanti takutnya kurang maksimal ya. Karena ini unit lama. Sudah sedikit umur untuk unitnya ini mas bro. Sudah sedikit tua ya. Jadi ini bocor tadi. Untuk bocornya lewat lubang sini ya. Ini sealnya yang kena. Jadi kalau seal water pump itu kena. Otomatis dia airnya akan keluar lewat telah ini. Lubang ini. Jadi tadi. Begitu mobil di dupi langsung keluar. Airnya lewat sini ya. Mobil yang dimatikan juga keluar. Otomatis seal yang di dalam ini sudah tidak bisa menahan. Jadi karena sudah bocor. Makanya air keluar lewat sini mas bro ya. Seperti itu. Jadi ini. Ini juga sudah kocak. Untuk wiringnya. Sudah sedikit. Sudah banyak sebelangnya ya. Makanya ini saya ganti. Seperti itu. Oke lanjut mas bro. Setelah ini kita tunggu dulu. Untuk. Barangnya. Karena masih di orderkan untuk barang ini. Oke. Setelah itu kita pasang. Untuk water pumpnya. Semangat terus mas bro. Oke mas bro. Dan ini sudah datang untuk water pumpnya. Jadi ini diberikan yang baru. Dan. Jangan lupa. Baut yang disini. Ini kasih silter ya. Supaya tidak bocor nanti airnya. Dan untuk mereknya. Kita. Pakai merek Hindu mas bro. Oke. Kita pasang. Jangan lupa dikasih. Lemret sini mas bro. Supaya tidak bocor ya. Oke. Lanjut kita pasang dulu. Untuk water pumpnya mas bro. Kita kasih lemret seperti ini ya mas bro ya. Jadi setelah ini kita pasang untuk water pumpnya. Jadi kita ratakan sama lemret ini. Setelah itu kita pasang. Tujuannya supaya air nanti tidak rembes mas bro. Kita kasih lem seperti ini. Oke. Terima kasih mas bro. Ini untuk water pumpnya sudah kita pasang ya. Jadi tinggal pasang bagiannya di atas. Jadi jangan lupa kita kasih lemret seperti ini. Supaya tidak rembes airnya mas bro. Jadi ini kita kasih lemret seperti ini. Di sini juga. Dan untuk bagiannya di sini juga. Kita kasih lemret mas bro. Oke lanjut kita pasang untuk yang bagian atas ini mas bro. Oke mas bro. Jadi rumah termasas sudah kita pasang. Dan tidak kalah bencengnya untuk pengecekan ini mas bro. Waktu mengencangi dan waktu memasang ini. Usahakan bagian pipanya ini kita ampas ya permukaannya. Bagian disi luar maupun dalam. Dengan tujuan kas terak-terak siang kas air yang radiator yang sudah mengerak itu. Supaya yang bersih tidak menimbulkan benjulan di sini. Karena kalau ada menimbulkan benjulan. Kalau kita pasang dia akan tidak rapat ya. Kita kencangi dan tidak rapat. Jadi airnya rembes selesai sini. Seperti itu. Usahakan ini kita ampas ya. Waktu mengencanginya. Oke lanjut kita pasang untuk pulinya. Pulinya yang di depan kita pasang. Oke setelah itu kita pasang untuk radiatornya. Memang bagian-bagian kipas radiatornya. Oke semangat terus mas bro. Oke untuk pulinya sudah kita pasang. Jadi untuk mengencangi baut yang di sini. Baut 17 dan di dalam. Kita tahan yang di roda gila. Pakai obeng minus bro. Supaya bisa kehalang. Mengencanginya enak. Jadi kita kasih obeng sana. Di roda gilanya atau brawalnya. Supaya ketahan untuk mengencanginya. Jadi ini tidak mutar kalau kita tahan di sana. Oke lanjut kita pasang radiatornya. Sama kipas radiatornya mas bro. Oke semangat terus. Kita pasang untuk kipas radiatornya mas bro. Jadi untuk pemasangan ini. Kalau mau mengencangi buat 14 ini. Kita kencangi dulu untuk. Yang di penyetelan di alternator atau dinamuisi ini. Kita kencangi dulu. Setelah itu kita kencangi untuk baut 14 ini. Tujuannya biar tidak mutar masuk bro. Jadi itu ya. Untuk cara mengencanginya. Oke kita lanjut. Kita kencangi dulu baut 14 ini. Setelah ini kita pasang radiatornya. Semangat terus. Ini radiator sudah kita pasang ya. Jadi tinggal ngisi air. Setelah ini kita tes untuk mobilnya. Kita hidupi. Kita lihatin. Mana-mana ada yang bocor. Untuk selang-selangnya. Yang di pipa ladennya ini. Sama yang di sebelah sana. Kita lihatin nanti mas bro. Sama bagian klem-klemnya ini. Oke. Kita lanjut. Kita isi dulu untuk air radiatornya. Oke mas bro. Air sudah kita isi ya. Ini untuk air radiatornya. Sudah kita isi. Setelah ini kita tes untuk mobilnya. Coba kita tes. Kita hidupi. Kita cari tahu. Mana-mana atau buka ladennya ada yang bocor. Oke. Kita tes dulu untuk mobilnya. Ini kita tata dulu mas bro. Oke. Oke sudah kita pilih dupi. Jadi. Untuk pipa yang disini. Aman itu ya. Ini untuk pipa yang di jalur yang. Bagian atas daripada. Sedihnya kan. Ini untuk pipa yang ketubu ini. Ini air lezeng yang ketubu. Ini biasanya. Kalau kita. Kita amplas. Bagian sininya. Kita pasangnya. Biasanya ini lembut. Karena ada plugnya disini. Itu ya. Jadi. Untuk bagian pipa tubuhnya. Jadi kita lihat untuk yang disana. Yang ke pipa lezeng yang mengarah ke kompresor. Dan ini pipa lezeng yang mengarah ke kompresor. Ini memang neger. Pergamberan. Seperti air. Yang keping. Ini juga. Ini aman. Seperti. Kita memasang. Ini info lezeng ini. Sehingga. Kita hanya. Di aplas. Pertian. Keluar. Mumpun. Di dalam. Biasanya itu. Ada kelam. Empat air. Kalau bukan. Kecapatang. Biasanya ke dalam. Makanya itu. Kita retak pas dulu. Di sini. Tanpa. Di dalam. Dan. air itu kurang dan jika labetangani akibatnya bisa terbatas bisa mobil itu bisa mencimalkan seperti itu saya semoga berasal video dari saya terkurang lebihnya saya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh